Intro Mobcon itu beda karena kita menjunjung kreasi lokal Jadi memang dari awalnya, Mobcon itu lebih mengutapakan kreator-kreator lokal dulu, IP lokal, dibandingin kode lainnya Terima kasih sudah menonton Kita melihat Mobcon itu sebagai satu wadah, dimana kreator itu bisa berkreasi dan beraju di acaranya kita Jadi mereka bisa tunjukin karya-karyanya mereka selama setahunan ini, Mobcon itu setiap tahun Jadi mereka kayak berkarya selama setahun, mereka tunjukin semuanya di Mobcon, jadi satu arena pertarungan Yang kita tonjolkan tahun ini lebih ke pilar film, pilar games, dan juga pilar komik Kalau dilihat sini, film-film tahun ini banyak banget yang kita launching di Mobcon Kita juga bikin acara tournament sport untuk gamingnya Dan untuk komik, banyak launchingan komik baru Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Video 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 Dan responnya lumayan bagus. Untuk film, kebetulan yang kita angkat tahun ini kan memang film pengabdi setan. Makanya kita ada satu rumah pengabdi setan di sini. Terus juga ada beberapa karya lagi yang lebih menjunjung ke action hero, kayak sci-fi, semacam Sobsrot 6. Terus juga ada film yang diangkat dari game Straight Out. Disitulah terjadinya Clash of Pop. Dimana semuanya bisa bertarung di sana, tapi secara positif. Nanti kita ada sesi seperti Doodle Battle. Mereka live-drawing, menadu satu-satu sama lain. Terus juga kayak tadi kita ada essay Kisah Challenge. Gitu-gitu asing. Kalau menurut kita sendiri, pop culture di Indonesia pasti bakal berkembang. Jauh lebih besar lagi. Makanya kita mencoba untuk menghimpau kreator. Untuk terus banyak berkreasi. Kayak tahun ini sendiri, judul film di Indonesia itu ada sekitar 200-an judul. Baik, kita mau lihat terus. Menghimpau masyarakat untuk menurut-berikin karya-karyanya. Tapi untuk men-satisfy need-nya masyarakat, untuk hiburan-hiburan. Jadi jangan cuma gadgets aja lah, biarpun kita ada e-sport. Tapi itu juga mau industri kreatif di Indonesia itu lebih maju. Supaya orang-orang tahu orang Indonesia itu kreatif banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!